Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku namanya Sarah Honor dalam materi pengantar sejarah dan ini adalah bab ketiga dimana kita akan bahas generalisasi, periodisasi, dan kronologi sejarah generalisasi sejarah itu adalah suatu hal yang bertujuan untuk menyimpulkan dari khusus keumum ada dua tujuan generalisasi, yang pertama untuk saintifikasi dan simplifikasi saintifikasi itu mengandung arti bahwa sejarah juga melakukan penyimpulan umum generasi sejarah itu sering dipakai untuk mengecek teori yang lebih luas karena teori di tingkat yang lebih luas itu kerap kali berbeda dengan generalisasi sejarah di tingkat yang lebih sempit nah selain saintifikasi, generalisasi itu juga bertujuan untuk simplifikasi artinya adalah suatu penyederhanaan dalam melakukan analisis nah selain generalisasi sejarah itu banyak yang dinamakan juga ada generasi periodik atau yang disebut sini periodisasi periodisasi itu merupakan hal yang penting dalam sejarah karena dengan periodisasi sejarah itu dapat lebih memfokuskan dirinya pada penelitian dalam suatu pembabakan sejarah artinya gini, tentang waktu masa sejak manusia ada yang sekarang itu merupakan hal yang sangat banyak sekali dan artinya itu pasti akan membuat sejarah kesulitan dalam melakukan penelitian atau untuk memahami masalah-masalah yang muncul dalam sejarah kehidupan manusia karena itu perlu adanya suatu pembabakan atau pembagian waktu dalam penulisan sejarah nah periodisasi sejarah itu merupakan pengklasifikasi peristiwa sejarah menurut waktu dan dia bergantung pada jenis penulisan sejarah yang akan dilakukan dan penulisannya itu berdasarkan pada perkembangan politik, sosial ekonomi, kebudayaan, dan juga agama nah kronologi sejarah itu merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani artinya kromos dan logos yang berarti waktu dan logos berarti ilmu tentang waktu nah dalam ilmu sejarah, kronologi itu adalah ilmu untuk menentukan waktu terjadinya suatu peristiwa dan tempat peristiwa tersebut secara tepat berdasarkan suatu urutan waktu tertentu tujuan dari kronologi adalah untuk menghindari anakronisme atau kerancuan waktu dalam sejarah jadi biar gak bingung ini terjadi kapan, ini kapan itu perlu ada suatu kronologi yang baik dan dalam mengurutkan berbagai peristiwa sejarah secara kronologis sejarah itu menggunakan ukuran waktu atau sistem penanggalan yang ada di masa itu dan tentunya peristiwa-peristiwa yang terjadi masalah itu dapat direkonstruksi kembali secara tepat berdasarkan urutan waktu kejadiannya jadi kronologi dalam sejarah itu sangat penting sekali nah dalam mengurutkan berbagai peristiwa sejarah secara kronologis sejarah itu menggunakan ukuran waktu atau sistem penanggalan ada penanggalan kristiani, ada penanggalan islam dan penanggalan kristiani itu berawak dari penanggalan romawi kunul sedangkan penanggalan islam dimulai saat Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah sekitar tahun 622 AD nah untuk penjelasan mengenai generalisasi, periodisasi dan kronologi cukup sampai sini aja nanti di bab keempat kita akan bahas bagaimana sejarah itu berguna atau kegunaan sejarah yaitu nanti ada guna secara intrinsik dan juga guna secara ekstrinsik makanya kalian bingung apa sih kegunaan sejarah, kenapa kita harus mempelajarinnya jadi maka kita akan kupas itu semua di bab keempat dan kalian langsung aja klik bab keempat dan kita akan ketemu lagi di sana oke, goodbye